Nah pada edisi spesial sehat di tengah pandemi pekan kesehatan jantung, kali ini kita akan membahas penyakit jantung atherosclerosis yang berujung pada jantung koroner. Kami juga akan menghadirkan pertanyaan yang sudah dikirimkan di Instagram at sapenonesia underscore kompas TV. Dan Anda juga dapat berpartisipasi bertanya melalui sambungan telepon interaktif khususnya mengenai penyakit ini ataupun penyakit jantung di nomor telepon 021-5366-0500. Dan pagi ini sudah bersama kita, dokter spesialis penyakit jantung, dokter Dafsah Juzar. Selamat pagi, dokter Dafsah. Selamat pagi, Timoti. Salam sehat, dokter. Salam sehat buat kita semuanya. Nah dokter, kita lagi khusus membahas terkait dengan pekan kesehatan jantung ini khususnya untuk penyakit atherosclerosis. Nah apa sebenarnya dok penyebab dari penyakit atherosclerosis ini dan bagaimana hubungannya dengan penyakit jantung koroner? Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa penyakit kardiofaskular menyebabkan kematian tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Kemudian kalau kita bandingkan, yang dimaksud dengan yang tertinggi itu ada dua sebenarnya. Penyakit jantung iskemia dan juga penyakit stroke ya. Dan kalau dibanding dengan dunia, sebenarnya di Indonesia lebih tinggi, 33 persen. Di dunia itu 27 persen. Dan dari data dunia juga diperlihatkan bahwa yang punya mortalitas tinggi itu sebagian besar dari negara berkembang. Jadi bukan pada negara develop. Jadi seperti negara Indonesia ini mempunyai impact yang paling besar. Jadi secara patofisiologi itu kedua penyakit jantung iskemia dan stroke itu panggalnya ya aterosklerosis ya. Oh justru penyebabnya aterosklerosis ini begitu yang berujung pada penyakit tadi. Oh oke. Jadi penyakit aterosklerosis itu adalah penyakit pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah itu bisa di pembuluh darah besar dan juga bisa pokoknya semua, hampir semua organ kita kan diperdarahi oleh pembuluh darah ya. Di suplai darah melalui pembuluh darah. Jadi impactnya itu bisa di jantung, di otak, di kaki, atau di pembuluh berarah besar. Dan proses aterosklerosis ini adalah proses degeneratif. Dalam arti bukan sesuatu yang datang dan hilang ya. Dengan bertambahnya umur, tentu semua orang akan mengalami aterosklerosis. Sekarang tinggal perbedaannya, akan terjadi event yang emergency atau tidak. Yang dimaksud event emergency itu seperti serangan jantung, trope, terus kejadian probekan pembuluh darah. Jadi datang dengan simptom. Jadi karena ini proses degeneratif, sebenarnya sudah dimulai dengan usia 20-an ya. Oh sejak 20-an. Sudah mulai terjadi penumpukan lemak pada pembuluh darah. Ini tadi kalau kita tangkap apa yang dikatakan dokter tadi, mungkin menjadi warning juga buat kita. Ternyata ini bisa terjadi pada setiap kita seiring dengan umur aterosklerosis ini. Tapi apa yang membedakan mereka yang akhirnya mengalami kondisi kedaruratan dengan yang tidak? Ya. Jadi itu tadi yang saya bilang. Bahwa ada yang target kita tentu jangan sampai ada terjadi event yang akut. Ya, event akut seperti tadi saya bilang stroke, kemudian serangan jantung, kemudian robekan pembuluh darah. Jadi proses penumpukan ini sebenarnya kalau dianalogikan sama aja dengan proses penuaan kulit ya makin lama. Cementara ini bedanya di pembuluh darah. Jadi pelak tersebut itu di bawahnya, di dalamnya itu mengandung tumpukan lemak. Dan pelak tersebut juga ada dindingnya yang memisahkan antara tumpukan lemak yang ada di dalamnya dengan aliran pembuluh darah. Kalau dindingnya menipis dan sobek, itu akan terjadi pertemuan antara lemak dan pembuluh darah yang akan menginisiasi terbentuknya bekuan darah. Bekuan darah tersebut akan terbentuk secara cepat yang dapat mengakibatkan pembuluh darah yang kecil. Kalau di otak sama di jantung itu kan pembuluh darahnya kecil ya. Paling besar juga 3 mili ya diameternya. Nah dok, apakah hal ini bisa dideteksi dok? Di awal sebelum sampai menjadi akut seperti yang Anda katakan tadi dan apakah bisa diobati? Ya, jadi pertanyaannya kan prevensi berarti ya. Jadi karena ini proses alami ya, tentunya ada faktor-faktor yang mempercepat dan yang membuat resiko untuk terjadinya event akut. Dan apa itu faktornya? Pertama merokok. Kedua hipertensi. Ketiga diabetes. Keempat kolesterol yang tinggi. Kelima mungkin ini yang tradisional adalah riwayat keluarga dengan riwayat penyakit jantung yang prematur. Yang dimaksud dengan penyakit jantung prematur adalah kejadian atau terdeteksinya penyakit jantung koroner di bawah umur 45. Bisa datangnya dengan diketahui secara check-up atau juga bisa datangnya karena emergensi. Oke. Tentunya kan kita maunya jangan sampai datang dengan keadaan emergensi ya. Dan supaya tidak terjadi emergensi maka perlu setiap orang apalagi sudah di usia 30 maksimal ya. Paling tidak sudah mengetahui seberapa besar sih resiko saya untuk mengalami serangan jantung. Kalau kita lihat tadi di gambar tersebut tadi bahwa pada mulai usia 20 sudah ada. Dan kita juga tahu faktor-faktor yang mempercepat. Ya layaknya pada usia mulai dari usia remaja sudah sepantasnya tahu saya ini punya tekanan darah saya berapa. Kedua kolesterol, kadar kolesterol saya berapa. Apakah saya mempunyai kebiasaan merokok. Karena itu adalah faktor-faktor yang mempercepat proses tersebut ya. Dan faktor-faktor yang bisa tadi menipiskan pelak sehingga pelak tersebut ruptur. Oke. Nah itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan untuk bisa mengetahui atau melakukan tindakan preventif. Jangan sampai ini berujung pada event yang darurat tadi. Kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana pula mungkin apakah ada pengobatannya atau apa saja saran dari dokter dalam upaya mencegah dalam hal ini. Mungkin dietnya kah yang diatur kah atau ada aktivitas khusus. Nanti kita akan bahas usia cerita berikut ini. Masih di Sehat di Tengah Pandemi kita masih akan menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Nanti akan dijawab oleh dokter Dhafsah. Ada sejumlah pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami dok. Yang pertama ini dari at lili underscore natalia 90. Pagi dokter, saya lili usia 30 tahun. Saya pernah suatu hari ketika sedang melakukan aktivitas. Tiba-tiba dada saya terasa sakit seperti ada yang menjepit dok. Nah apakah ini dinamakan penyempitan jantung dok? Lalu jika benar langkah apa yang harus saya lakukan ketika hal ini terjadi? Silahkan dokter Dhafsah. Ya, tentunya kita juga punya dalam hal menginterpretasi keluhan probabilitas ya. Jadi pertama perlu tahu usianya berapa. Karena dengan bertambangnya usia, proses arteriosklerosis tersebut akan lebih tinggi kemungkinannya ada. Kalau ini lili 30 tahun dok pada dicatanya. Iya. Terus kedua, tadi kita sudah sampaikan juga bahwa ada proses-proses yang mempercepat. Iya. Ya, seperti apakah punya kebiasaan merokok, hipertensi, diabetes, kemudian juga kolesterol. Nah itu adalah faktor-faktor. Kalau misalnya punya, tentu kita perlu menganggap, tidak bisa menganggap enteng keluhan tersebut. Apalagi itu tadi wanita ya. Iya. Dan wanita itu selama ini mempunyai keluhan yang tidak khas. Berbeda dengan pada pria saat dia mengenai keluhan. Jadi tadi penanya tersebut, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya kalau memang ada keluhan tersebut di usia 30 dan seorang wanita, sebaiknya dikonfirmasi. Ada beberapa cara mengkonfirmasi apakah keluhan tersebut merupakan sumbernya dari pembuluh darah jantung. Penyempitan pembuluh darah jantung, intinya ya. Kalau itu berarti hanya dengan pemeriksaan ke dokter, atau memang ada pemeriksaan lab, atau apa sebenarnya itu? Untuk mengetahuinya. Jadi, keluhan tersebut kan datang bisa dalam keadaan aktivitas atau tidak. Sedangkan jantung itu akan, kalau memang mempunyai masalah, bisa saja saat istirahat atau saat relax, karena demandnya tidak tinggi, kebutuhan energinya tidak tinggi, tidak memperlihatkan tanda-tanda adanya masalah. Sehingga yang diperlukan adalah suatu stress test. Dalam arti yang stress di sini, jantungnya yang distress. Jantungnya yang dipacu. Bisa dengan treadmill, kemudian bisa juga dengan pencitraan. Seperti alat ekokardiografi, jantungnya distress, dibuat heart rate-nya tinggi. Atau dengan MRI, atau juga dengan pemeriksaan radionuklir, ya. Oke. Jadi kalau bukan jantung, ada juga ya, mungkin rasa nyeri atau penyebab rasa nyeri lainnya di area sekitar dada? Ya, betul. Karena di area sekitar dada kan ada paru, ada taluran cerna, kemudian juga baru jantung. Baik, dokter. Saya akan lanjutkan. Tadi setelah pertanyaan dari Instagram, langsung ke penelpon. Sudah ada penelpon soalnya, kepada kami ada Ibu Siswati di Medan. Selamat pagi, Ibu Siswati. Selamat pagi, Pak dokter. Silahkan, Ibu Siswati. Selamat pagi, Ibu Siswati. Saya Ibu Siswati dari Sumatera Utara. Kebetulan saya seorang PNS dan berumur 50 tahun, Pak dokter. Nah, akhir Mei kemarin saya dapat serangan jantung yang awalnya sesak gitu ya dok. Nah, saya PCR swab ternyata negatif. Tapi keluhan sesak itu terus menerus. Kebetulan anak saya ada di semester lima ke dokteran, menyarankan untuk general check up untuk jantung, khusus jantung. Hasil yang sedang dokter jantung, bahwa saya itu mengalami penyempit, pembengkakan, salah. Pembengkakan dan katuknya longgar. Pembengkakan itu sekitar 2 mili setelah saya di ronsen, USG, EKG. Namun untuk saluran itu tidak lancar-lancar. Jadi, apakah itu dapat kembali normal? Waktu saya tanya dokter spesial jantungnya, menyatakan ini efek dari tekanan darah tinggi yang terus menerus. Mungkin beban kerja kali ya dok ya. Pertanyaan saya, apakah saya dapat kembali sembuh di pembengkakan jantung dan katuknya itu dapat kembali normal karena longgar ya Pak dokter ya. Terus, saya dari mulai bulan Juni kemarin sampai nanti, 6 bulan ke depan, saya akan mengkonsumsi obat ya yang diresepkan dokter. Sampai nanti mungkin sekitar Desember saya akan general check up kembali. Namun setiap saya selesai beraktifitas, walaupun itu hal-hal yang kecil, saya mengalami agak sedikit sesak, lemas, gitu loh. Kira-kira dapatkah saya kembali normal, kembali dokter jantung saya ini. Demikian dokter, terima kasih, mohon arahnya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu Siswati sudah menghubungi kami. Langsung saja Jok untuk dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Siswati ya. Ibu Siswati ya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Ibu menanyakan mengenai bahwa katuk Ibu bocor. Jadi mungkin saya perlu klarifikasi dulu bahwa aterisklerosis dan yang disampaikan Ibu dengan katuk bocor itu bisa berhubungan, bisa tidak berhubungan. Kalau dokternya menyampaikan bahwa ini karena hipertensi, berarti tadi seperti Ibu sampaikan, ruang jantung Ibu besar, ruang jantungnya membesar karena tekanan darah tinggi. Jadi kemudian katuknya karena ruang jantungnya melebar, katuknya juga ikut melebar. Nah sekarang pertanyaan Ibu kan, apakah saya bisa sembuh kembali? Mungkin pertanyaan yang paling penting, apakah saya bisa mempunyai kualitas hidup yang baik ya Ibu? Kalau saat ini kan Ibu bilang, Ibu aku aktivitas sedikit saja sesat. Sehingga itu berarti kualitas hidupnya kurang baik ya. Jadi targetnya sebenarnya mengembalikan ke kualitas hidup yang baik. Awalnya dengan obat-obatan, tapi yang namanya katuk bocor, sebagian besar tidak cukup dengan obat-obatan. Apalagi kalau keluhannya tidak bisa hilang dengan obat-obatan. Jadi obat-obatannya itu tujuannya satu, menghilangkan keluhan, meningkatkan kemampuan fisik, ketiga, mengurangi resiko perburukan. Itu tujuan obat-obatannya. Namun bila tidak bisa mengatasi keluhan tersebut, ada banyak cara untuk mengatasi. Seperti katupnya bisa diganti. Kalau katupnya diganti, sehingga fungsi katupnya nomar kembali, Ibu dapat mempunyai kualitas hidup yang baik. Bisa melakukan aktivitas biasa sedia kala. Jadi mungkin targetnya yang harus dibedakan, yang dimaksud sembuh itu apa gitu ya. Karena ini penyakit degeneratif, seperti ibaratnya kita mengharapkan kulit kita mulus terus, kan nggak mungkin ya. Yang penting adalah kualitas hidup yang baik. Dan itu bisa dicapai. Oke, jadi setidaknya misalkan targetnya itu, paling tidak saya bisa bekerja tanpa ngos-ngosan lagi, tanpa sesak lagi, itu saja sebenarnya sudah bisa menjadi target yang baik begitu ya, dok. Maksudnya sembuhnya itu bisa macam-macam gitu, pemaknaannya. Dan itu yang harus dilakukan. Nah mungkin sekaligus juga, dok, sebagai penutup, apa yang harus dilakukan untuk menghindari atherosclerosis tadi? mungkin mengubah gaya hidup, atau apa yang harus dilakukan? Ya, jadi mungkin ada dua ya Pak. Pertama yang kita sebut prevensi primer. Itu untuk orang-orang yang selama ini belum pernah terdiagnosa adanya atherosclerosis atau penyakit jantung iskemik. Itu biayasan jantung mempunyai akronim yang mungkin mudah diingat ya. Akronimnya sehat. S-nya untuk seimbang gizi. Jadi makannya seimbang lah antara protein, lemak, dan juga karbohidrat. Kemudian E-nya, enyahkan rokok. Oke, sama sekali harus. Kemudian H-nya, harus bisa menghandle stres. Bagaimana cara Anda menghandle stres? Supaya Anda tidak terlalu stres. Kemudian bisa dengan aktivitas fisik atau kegiatan-kegiatan yang Anda sukai. Kemudian A-nya, awasi tekanan darah. Karena hipertensi bukan faktor resiko tertinggi untuk terjadinya penyakit jantung iskemik. T-nya, teratur berolahraga. Ini untuk orang-orang yang belum pernah terdiagnosa ya. Kalau yang sudah pernah terdiagnosa atau mempunyai faktor resiko seperti hipertensi, kemudian kencing manis, dan kolesterol, itu satu, hipertensinya harus terkontrol. Jadi kalau sudah punya hipertensi, ya fokusnya hipertensinya harus terkontrol targetnya. Bukan menunggu hingga ada keluhan. Karena kalau sudah ada keluhan, namanya sudah ada komplikasi. Justru harus dicegah ya. Iya. Targetnya harus di bawah 140. Bagus lagi kalau 120. Kemudian kalau masalah kolesterol, yang kita lihat adalah LDL-nya. Minimal kalau sudah itu harus di bawah 100 kalau sudah punya nyakit jantung corona. Kemudian diabetes. Tentu diabetesnya harus terkontrol. Dengan memonitor HBA 1C. Bisa dijelaskan lebih lanjut oleh dokter yang menanganinya ya. Kemudian sudah pasti rokok berhenti ya. Oke. Ini saran-saran yang harus menjadi warning keras buat kita. Apalagi jangan tunggu sampai ada implikasinya. Lebih baik dimulai dari sekarang. Sehatnya dari sekarang tadi sudah diberikan oleh dokter untuk penjelasannya. Dokter Dhafsah, terima kasih banyak sudah membantu kita dengan memberikan informasi mengenai penyakit ini dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada kami. Dokter Dhafsah, selamat bertugas kembali. Semoga sehat terus. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter Dhafsah.